Halo guys, selamat datang di video FIFA Ultimate Team gue. Di sini gue bakal coba bikin satu squad yang bakalan ada satu kartu yang menurut gue sangat spesial, karena dia adalah Arthur Herawan. Kenapa gue bilang dia spesial? Karena dia adalah satu-satunya pemain asal Indonesia yang ada di FIFA Ultimate Team. Makanya gue coba bikin squad di sekitar dia, tapi yang jadi permasalahan adalah kartunya jelek. Dia non-rare bronze, pace-nya cuma 69, defendingnya 53, ya dia 50 semua lah, kecuali pace sama shooting, shooting aja cuma 30. Makanya di squad hal ini gue bakal coba bikin squad yang ada Arthur Herawan ya, tapi bisa menang lah, seenggaknya bisa ada usaha di divisi 1. Karena dia posisinya back kanan, berarti back kanan udah dikunci sama dia. Oke, posisi selanjutnya adalah back tengah. Back tengah gue bakal coba mainin Gary Colibali. Kalau lo yang mungkin nggak tau sama Gary Colibali, dia itu pemain asal Perancis yang main di Wastelby Friends. Dia itu satu klub sama Arthur Herawan, jadi si siapa namanya? Colibali ini tujuannya cuma buat ngasih Arthur Herawan full chemistry. Terus di posisi keeper, gue bakal mainin Hugo Loris, yang kebetulan gue punya kartu upgrade-nya. Kartunya juga bagus banget menurut gue, overall 8.5. Stats-nya juga bagus coy, udah 8.7, 8.8, 8.3, 8.2 di hampir semua atribut penting buat keeper. Back tekanan selanjutnya adalah Jeremy Matthew. Jeremy Matthew main di Barcelona, overall 8.3, bagus banget. Back-nya 76 yang buat back tengah tuh bagus banget. Defending 84, fisika 82. Lumayan lah kalau lo nyari back tengah murah dari Liga BBVA atau negara Perancis. Nah, buat back kiri, gue bakal mainin Benoit Tremoulinas. Tremoulinas tuh lumayan bisa dapet full chemistry dari Matthew karena sama-sama dari Perancis dan dia juga harganya lumayan murah. Sehingga dia bisa jadi alternatif murah kalau lo misalnya gak mau bayar mahal buat Jordi Alba. Nah, buat di posisi gelandang bertahan, gue bakal mainin Sergio Busquets. Dia ini selain terkenal karena kemampuan dia wompan, kemampuan dia bertahan, dia juga terkenal karena dia suka diving. Nah, buat centermate pertama di tim ini, gue bakal masukin Isco. Isco ini dari Spanyol dan dia main di Liga BBVA, makanya dia bakal kasih full chemistry ke Sergio Busquets. Terus juga statsnya Isco tuh gak boleh gelik-gelik banget gitu loh. Lumayan, pas hingga 80, DB 87. Proporsional lah buat jadi centermate di tim ini. Nah, gelandang kedua yang bakal gue mainin di tim ini adalah Ander Herrera. Nah, dia ini pemain dari Spanyol yang main di Liga Inggris. Jadi, kita bakal masuk ke Liga Inggris buat dua posisi selanjutnya. Yaitu Levminger. Levminger gue bakal mainin Rahim The Dream Sterling. Rahim Sterling tuh tugasnya di tim ini cuma satu. Lari. Dan di posisi striker gue bakal mainin Wayne Rooney. Wayne Rooney over 86, shootingnya bagus banget 86, fisikal lebih bagus lagi 87. Dan dia juga punya apa ya, kemampuan passing yang menurut gue di tim ini bagus banget 81 buat seorang striker. Makanya dia masuk ke tim ini. Dan pemain terakhir yang bakal masuk ke tim ini adalah Gareth Bale. Gareth Bale bagus banget menurut gue, overall 87. Ari-nya juga kenceng 94, shootingnya bagus 83, passingnya juga bagus. Dippingnya bagus, fisikal bagus, pemain yang komplit menurut gue. Oke, ini dia bentuk perseluruhan dari tim ini. Kalau misalkan lu punya pendapat lain, kayak misalkan lu pengen si A di posisi ini atau si B di posisi itu, kasih tau ke gue lewat komen di bawah. Nah, selanjutnya kita bakal tes tim ini di Divisi 1. Apakah aktor kira-kira bawa hoki buat gue? Kita lihat aja. Dan ini dia lawan kita. Timnya, tim BPL. Oh, basically ini tim. Ada Sturridge, ada Lallana, Coutinho, Zara Tosik, bingung kenapa dia di situ. Ada Bellerin juga, ada James Milner, ada Sako, Lovren, Klichy, sama Loris, jadi giver. Sama-sama pake Loris kita. Oke guys, game pertama dari Aldor Irawan. Kita lihat apakah dia bisa bawa kemenangan buat gue. Walaupun statsnya dia mengkhawatirkan. Pesirat. Comunan-sama, Coutinho. Oih, Pesirat. Oih, Poli Bali jago. Oih, Poli Bali jago. ebay-ebay gua check se. 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 bingung se. aduh duh e. artur 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 crossing artur oh crossing-nya wuduh tiang gua kira jelek crossing-nya batunya bagus banget mompan dia ke backpost redoni redoni akhirnya aduh mantap 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 ah ya artur yang lapen mendang corner lepas lebih sere belakang kutukerum nih, anjing kejauhan salah, salah gua sih, dan kita bahaya banget nih counter attack ayo, storage, yes, cakot dari polinas ayo, arthurina 1, kita liat lu punya skill ga 1, 2, sama build arthurina 1, 1, 2 lagi aduh, salah isuko, wah, isuko aduh, aduh oh, panggalan coy siapa yang ngendang ya? herera nah, cuma kasih ke... arthurina 1, arthurina 1 nendang, 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 nendang breakkik, bisa ga? ayo, arthur dus ha oh, oh, ayo, harera, sah nah, nice turn nice turn isuko aduh loris eh, mudiri, 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 mudiri mudiri, 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 anjing, tiang ah ilah itu kalo goal epic banget sih arthur nendang corner lagi arthurina 1, crossing mati mati kosong desu aaaaduh Matthew gimana sih Matthew kelekk ois, kosong banget atasnya aduh, dikocek gua kankret ah, serantosik of camp lo gak boleh, gak boleh, acak, acak pertahanan gua gila isko, hampir nulirin orang mantep Loris aduh, sialan aduh, aduh, mantep banget eh, stealing aduh, udah orang lain, kira abis pertahanan halftime guys, belum pasang secara peluang gua mendominasi banget gua bikin 6 shots, 5 on target, possession juga unggul tapi gak ada goal yang bisa gua bikin di lap finishing gue mati artur Irawan, kita lihat performanya artur Irawan mana sih? ada dia, artur Irawan, shootingnya 1 on target pasingnya 71% wow, dia bisa bikin ini loh kipas 1, crossing 1x sukses eee, posisian menang 2x car hilang 3x ya lumayan lah ya, artur Irawan di bawah pertama kita lihat tempat kedua, ataukah dia bisa main lebih bagus lagi aduh, matilah storage walos bahaya cuy oh iii, gila Loris matak 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 wali Loris, nice kasih ke bale ayo bale, please keket bale aduh, pelanggaran cuy dipukulin aja miripnya kolibali kendang jawab ke depan dust oi sterling ser, anjing mati gue waduh, bentar lagi sterling ayo sterling sterling ngalang storage ayo kalah aja si sterling, kayaknya ngalang storage ngalang storage wuuu wuuu, hampir penalti mantap, artur ayo artur kasih ke bale b1, 2x, 1x, 1x set b1, 1x b1, 1x aaah, ruind apak list puni aduh siar aja wah, 3x, 2x, 1x siar aja ayo, ender ini bisa kejar cakep nice sterling Rune, yes akhirnya 1x, roody golin sini ke kamera cakep wain Rune hahaha memecah kebentuan asik mumpan Isco Isco mumpan ke Rune Rune dapet Rune golin hahaha 1x, guys mantep waduh, mati after round gojek nice kolibali hidden beast ayo Rune dapet aduh aduh lores ardor yah begitu mumpernya 50 tidak passing eh, 50 berapa sih dia passingnya jelit lah apanya buskets ala ball control aduh terasa banget bedanya yes menang 1-0 akhirnya wuh ok guys akhirnya kita menang 1-0 dan secara keteluhan kita mendominasi banget kita bikin 8 shots 6 on target position juga unggul yah lumayan lah ya buat video pertama kita awali dengan kemenangan Arthur Irawan sendiri kita lihat Arthur Irawan ratingnya 6,9 salah satu yang tertinggi loh dibandingkan dan saya nggak ada yang pengenang banget juga sih standar mainnya standar gak bagus bagus banget crossing crossing dia lebih bisa bagus tackling dia nggak bikin tackle sama sekali rebel 7-8 lumayan passingnya wah passingnya paling banyak dia 14 dibanding bintang-bintang-bintangnya shot on target 1 yang beladiku ngasau ngomong free kick lakiya Arthur Irawan dan duel dimikin sama Rooney oke guys sampai sini dulu videonya jangan lupa buat like videonya kalau misalkan lo suka atau subscribe juga ke channel gue kalau misalkan lo belum subscribe dan sampai sini dulu videonya sampai ketemu di video berikutnya